Shalom saudara, jumpa kembali di my room ya, disini ruang kita untuk bersaat teduh, meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, juga untuk mencari wajah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini sama-sama, katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kami, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan penolong yang selalu setia. Ya Tuhan, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh. Tuhan Yesus. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus. Tetap percaya, Tuhan setia. Ya Tuhan Yesus, biar jadi iman kami ya Tuhan. Kau penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluan kami, memenuhi keperluanku. Kau tak pernah mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tangguh. Ya Tuhan, dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dan kami tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Mari sembah, Tuhan. Dalam hadiratmu ada kekuatan, ya Tuhan. Di dalam hadiratmu ada pekiburan, ya Tuhan Yesus. Kiaralah baralah 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 bakaralah baralah. Di dalammu ada pertolongan yang sempurna. Tuhan. Kiaralah bayasyandaralah baris sembah Tuhan. Bapak ibu saudara, mari terus sembah Tuhan. Kiaralah bakaralah bayasyandaralah baralah 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 baralah. Dimanapun kami saat ini Tuhan penuhi kami dengan hadiratmu ya Tuhan Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus, haleluya Yesus Tuhan, Tuhan yang besar terima kasih ya Tuhan Haleluya Amin ucap syukur buat kesetiaanmu ya Tuhan Yesus Buat kasihmu yang tak pernah habis-habisnya buat kami ya Tuhan Sebab itu kami nyanyikan Segala perkara dapat ku tanggung Amin Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat Ya Tuhan tetap percaya Tuhan setia Lebih lagi Bapak-Ibu dengan iman kita katakan Segala perkara, segala perkara Dapat ku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan Di dalam dia yang memberi kekuatan Oh Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tuhan Yesus menolong dan sahabat Tuhan Yesus menolong dan sahabat Kami percaya Tetap percaya Tuhan setia Oh Tuhan tetap percaya Tuhan setia Yesus tetap percaya Tuhan setia Tuhan setia Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus hari ini kami datang di My Room Kami buka ruang hati kami Untuk kami merenungkan firmanmu Untuk kami juga mendapatkan jawaban dan tuntunan Tuhan Dan mendapatkan pemulihan dari Tuhan Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi Tuhan Kami percaya Tuhan Yesus adalah penolong yang setia kepada kami Tidak pernah mengecewakan, tidak pernah gagal Tuhan Selalu memberikan kekuatan Menolong kami juga Tuhan Sehingga kami sanggup menanggung segala perkara Terima kasih Tuhan Sebentar kami ingin mendengarkan firmanmu Tuhan Bukakan hati kami Siapkan juga hambamu Tuhan Untuk menyampaikan firmanmu Juga biar firmanmu ini menjadi remah Yang bermanfaat untuk Yang mendengarkan maupun yang menyampaikan Terima kasih Tuhan Berbicara lah kepada kami Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Terima kasih Tuhan Dalam hati Tuhan Yesus Amin Oke shalom sedara Hari ini Tema dari renungan firman kita adalah Footprints Footprints itu jejak kaki Saya ingin bacakan Suatu kisah Suatu malam aku bermimpi Aku berjalan di pantai bersama dengan Tuhanku Melewati langit yang gelap Melintas kisah hidupku Dari setiap kisah hidup Aku menyadari ada dua pasang jejak kaki di pantai Satu milikku dan satu milik Tuhanku Ketika di akhir kisah dari hidupku Tampil di depanku Aku menoleh ke belakang pada jejak kaki di pasir Hanya ada satu pasang jejak kaki Aku menyadari bahwa itu adalah saat terendah Dan waktu yang paling menyedihkan dalam hidupku Hal ini mengusikku Dan aku bertanya kepada Tuhan tentang dilemaku ini Tuhan Engkau mengatakan kepadaku Ketika aku memutuskan untuk mengikut Engkau Engkau akan berjalan dan berbicara denganku di segala jalanku Tetapi aku menyadari bahwa selama waktu-waktu tersulitku Hanya ada sepasang jejak kaki Aku tidak mengerti mengapa ketika aku paling membutuhkan Engkau Engkau meninggalkan aku Tuhan berbisik Anakku yang berharga Aku mengasihi Engkau Dan tidak pernah meninggalkan Engkau Tidak pernah selamanya Selama pencobaan dan ujianmu Ketika Engkau hanya melihat satu pasang jejak kaki Itu adalah ketika aku menggendongmu Jadi saudara ini adalah footprints Footprints ini adalah puisi yang sangat terkenal Yang menyentuh hati jutaan manusia di seluruh dunia Puisi ini ditulis oleh Margaret Visbeck Powers Yaitu seorang guru sekolah dasar Kristen Untuk anak-anak Indian di Kanada Puisi ini begitu populer di kalangan umat Kristiani Karena mengisahkan tentang seseorang yang tengah berjalan Menyusuri pantai yang berpasir Bersama dengan Tuhan Puisi ini seringkali Puisi ini seringkali dipakai untuk menggambarkan Tentang hubungan manusia dengan Tuhan Jadi dari puisi ini kita bisa belajar bahwa Ketika kita melakukan kilas balik dalam kehidupan kita Ada saat duka dan ada saat-saat duka Jadi di saat-saat duka Masalah datang dalam kehidupan kita Kadang kita merasa sendiri Kadang kita merasa kenapa sih Seolah-olah Tuhan itu tidak ada Kenapa masalahnya juga belum cepat selesai Dan mungkin mendapatkan masalah baru Nah kadang di saat itu kita malah rari meninggalkan Tuhan Dan mencari pertolongan dari yang lain Ada dua hal yang menyebabkan kita mengalami masalah Satu Karena dosa kesalahan kita sendiri Yang kedua karena si jahat yang merancangkannya Kalau misalnya karena dosa dan kesalahan kita sendiri Kita harus introspeksi diri Bertobat dan meminta ampun Serta berbalik dari jalan yang salah Tetapi kalau karena si jahat yang merancangkannya Seperti mungkin kita pernah membaca kisah Ayub ya Yang saleh Tetapi mengalami banyak penderitaan Banyak perkara yang dihadapi Nah kalau hal ini yang terjadi Maka kita berdoa biar Tuhan Yesus menolong kita Memberi kekuatan untuk kita melewati proses ini Dengan mengandalkan Tuhan Kita bersabar dan tidak kehilangan damai sejahtera Pada akhirnya Tuhan Yesus itu ingin menyatakan kemuliaannya Dan selama proses ini akan membentuk karakter kita Nah sekarang bagaimana sih kita akan mengatasi masalah yang kita hadapi Yang pertama kita menjalani prosesnya Dengan mengandalkan kekuatan dan tuntunan Tuhan Kita bisa baca dari Filipi 4 ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Kemudian kita baca juga di Matthew 11 ayat 29-30 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan Nah beban masalah yang kita hadapi Kita tidak sanggup untuk mengatasinya Tapi karena ada Tuhan Yesus Dia memberi kekuatan sehingga Segala beban masalah ini bisa kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus Jadi kita memikul beban kuk itu bersama Tuhan Yesus Sehingga beban ini menjadi ringan Dan jalan keluar juga dibukakan Oke yang kedua Kita bisa mencari jawaban atas permasalahan kita melalui firmanya Sebagai tuntunan hidup kita Di Roma 1 ayat 16 dan 17 Bisa kita buka ya Kita lihat Itu sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Nah kita harus setiap hari Membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ya Karena kita lihat ada Seperti dalam Masmur yang ditulis oleh Daud Di Masmur 1 ayat 2 sampai 3 Dikatakan Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ya seperti pohon yang ditanam di tepi ariran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Nah ayat ini dikutip kembali oleh Nabi Yeremia Nabi Yeremia di Nabi Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 Dikatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan ditanam Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Kalau kita ingin mencari tuntunan Tuhan Kita juga bisa mendapatkannya Selain dari membaca firman Tuhan setiap hari Kita juga bisa mendapatkan pada saat kita beribadah Nah ibadah ini Dari pujian penyebahan yang dinaikan Maupun firman yang disampaikan Itu kadang memberikan remak jawaban buat kita Jadi contoh di ibadah hari minggu Kemudian di hari Senin itu ada hearing prayer Atau di my room Seperti saat ini kita bersatu bersama Maupun di acara 180 Itu yang setiap minggu sekali Di GB Metro Permata ini Sebenarnya banyak ibadah-ibadah yang dilakukan Yang bisa kita ikuti Meskipun mungkin kita tidak sakit Tapi kita ikut di healing prayer Untuk mendukung saudara-saudara kita Yang sedang sakit Padahal-kadang firman itu Juga mengena buat hidup kita Kemudian kalau setiap ada ibadah Saya suka berdoa begini Tuhan hatiku terbuka Biar Tuhan berbicara dan memberikan jawaban atas tuntunanmu Jadi kita belajar juga mendengar daripada suara Tuhan Nah mendengar suara Tuhan ini Adalah salah satu topik yang juga Ada di kelas kom 100 Jadi kita bisa mengikuti kelas kom itu Kalau untuk bulan April ini Kayaknya dibuka tanggal 9 April di hari Sabtu Jadi Bapak Ibu bisa atau saudara Bisa mengikutinya Jadi kom 100 ini Pelajaran yang sangat basic Dasar bagi mereka yang Ingin mengenal Tuhan lebih jauh Kemudian yang ketiga sekarang Saat kita mengalami masalah Bagaimana mengatasinya Kita juga bisa saling menopang Mendukung dengan saudara-saudara seiman kita Sehingga kita tidak merasa sendiri Dalam menjalin proses ini Salah satu komunitas yang bisa kita ikuti Adalah KUL Di KUL ini ada komunitas Saudara-saudara seiman Itu ada yang on-site On-site itu artinya Keluarga-keluarga yang rumahnya berdekatan Berkumpul menjadi satu Di satu rumah Kemudian saling sharing firman Setelah itu saling mendoakan Dan menopang Nah hal ini bisa dilakukan di KUL Karena jumlah Keluarga yang berkumpul Tidak banyak Biasanya 10-15 orang Sehingga Bisa saling fellowship Kemudian bisa saling curhat juga di sana Dan bisa saling mendoakan Nah KUL juga ada yang online Contohnya di KUL Healing Atau beberapa KUL yang lain Kalau KUL yang kita ikuti Saya ikuti Itu KUL Hermon Itu ada anggota juga dari Lampung Dan dari Jogja Jadi sebenarnya sekarang dengan adanya Fasilitas internet itu Membuka hubungan yang lebih jauh Sehingga kita bisa menggapai orang-orang yang Di luar dari kota kita Nah KUL juga ada yang karena hobi Dulu ada KUL Futsal KUL Sepedaan KUL Badminton Nah itu adalah KUL karena hobi di sana Masing-masing Lebih dekat gitu ya Karena KUL itu Punya Satu Tujuan ya Yaitu KTM Kesatuan hati Tumbuh bersama Dan memenangkan jiwa Oke Nah kita Tadi sudah Melihat ya Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita Dalam segala keadaan ya Pada saat kita baca Mengenai Sajak atau puisi yang Footprints tadi Nah kita mengalami masalah Juga karena ada dua hal Karena dosa kesalahan kita sendiri Atau karena si jahat yang merancangkannya Nah bagaimana kita mengatasi Segala permasalahan kita Tadi ada tiga hal ya Pertama menjalani prosesnya Dengan mengandalkan kekuatan Dan tuntunan Tuhan Yang kedua Mencari jawaban atas permasalahan kita Melalui firmannya ya Bisa melalui pembacaan pribadi Firman Tuhan Maupun mengikuti Ibadah-ibadah yang ada ya Termasuk ibadah hari ini Yang my room ya Kemudian ketiga Kita bisa saling menopang Mendukung dengan saudara-saudara seiman Sehingga kita tidak merasa sendiri Dalam menjalani Proses ini ya Nah oke Saya tutup dengan satu ayat ya Di saya 46 ayat 4 Tuhan berjanji ya Sampai masa tuamu Aku tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu Aku menggentong kamu Aku telah melakukannya Dan mau menanggung kamu terus Aku memikul kamu Dan menyelamatkan kamu Nah biarlah janji Tuhan ini Kita pegang dengan iman kita ya Bahwa sampai kita tua Putih rambut kita Tuhan Yesus itu selalu ada Buat kita ya Di sepanjang jalan hidup kita Tuhan bahkan menggentong kita Dan terus menopang kita Menyelamatkan kita ya Jadi jangan rari meninggalkan Tuhan Dan terus tetap dekat dengannya ya Dalam segala situasi hidup kita ya Jadi apapun Kita harus Kuat ya Karena kita punya Tuhan ya Oke kita akan Tutup dengan doa Oke terima kasih Tuhan Yesus Atas firmanmu pada hari ini Tuhan Kami percaya segala Perkara yang terjadi Dalam hidup kami ini Tuhan Pertama kalau melupakan Kesalahan kami Kami memohon ampun Tuhan Atas segala kesalahan-kesalahan kami Dan kami biar berbalik Kepada jalan-jalanmu kembali ya Tuhan Yang kedua Apabila kami memang Diizinkan untuk Lewati Dari Ujian atau pencobaan ya Tuhan Kami berdoa Tuhan Biar Tuhan Yesus Tuhan Memberikan kekuatan Memberikan terus Kami juga Topanganmu ya Tuhan Sehingga kami Kami terus mengandalkan Engkau Dalam Melewati segala Proses ini Tuhan Berikan kami Damai sejahtera Sukacitamu ya Tuhan Terus memenuhi hati kami ya Tuhan Sehingga kami Terus percaya Bahwa Engkau ada Dalam segala Jalan-jalan hidup kami ya Tuhan Kami percaya Tuhan Saat-saat tersulit Kami Tidak mampu Tuhan Untuk melewatinya Dengan kekuatan kami sendiri Tuhan Biar Engkau selalu menyertai kami Bahkan menggendong kami Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Biar firman ini juga Tuhan Menjadi remah buat Saudara-saudara kami ya Tuhan Yang tengah mengalami pergumulan ya Tuhan Sehingga mereka juga bisa melewatinya Dengan baik Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa ucap syukur Amin Oke Shalom semuanya Sampai jumpa Di my room berikutnya Tuhan Yesus memberkati